Pak Prabowo Tenang saja Pak Prabowo Tenang saja Pak Saya sudah ada di sini Arti ekspresi Gibran saat pidato sebelum daftar ke KPU dan maksud kalimat Tenang saja Pak Prabowo Ekspresi Gibran Raka Buming Raka saat berpidato sebelum mendaftar sebagai calon wakil presiden Cawapres, pendamping Prabowo Subianto ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada Rabu, 25 Oktober 2023, banyak disorot Pakai mikro ekspresi Dodi Triasmara menyebut masih ada ketegangan dari wajah Gibran Ditunjukkan dari tarikan-tarikan di muka dan sudut matanya Namun, ketegangan itu tertutupi dengan rasa senang dan gembira yang ditunjukkan Gibran saat berpidato Memang ada kelihatan tegang Tapi dia ex-cheating, senang, happy, karena bisa bicara di depan begitu banyak orang Kali pertama, dia di posisi itu Itu momen yang benar-benar dia gunakan untuk menyampaikan apa yang jadi pemikirannya Terang Dodi Triasmara dikutip dari tayangan Breaking News, TV1, Kamis, 26 Oktober 2023 Dodi juga melihat ada ekspresi Gibran yang mencoba meyakinkan publik tentang sosoknya Lalu, adanya jeda di dalam kalimat pidatonya Menurut Dodi hal ini sama dengan sang ayah, Presiden Jokowi Ada pos, ada jeda, pola itu patron yang coba diikuti Menurut saya itu hal yang baik, kata Dodi Pertanyaannya, ini dua pribadi yang berbeda Yang satu sudah melakukan tugas, ini akan melakukan tugas Namun pola itu akan coba dilihat lagi Dari gaya berkomunikasinya dengan harapannya ini akan jadi patron atau pola Tandas Dodi Sementara itu, analisi politik Adi Prayitno Melihat dari bahasa politik, meskipun ada kesan ekspresi tegang Namun Gibran mampu menutupi itu dengan berkomunikasi interaktif bersama adiens Ekspresi ketegangan gak hilang, ekspresi kekakuan hilang Saat dialog interaktif, sangat kelihatan seakan-akan performnya sangat perfect, kata Adi Prayitno Adi juga melihat Gibran sangat nyaman, ditunjukkan dengan sangat rileks dan santai Hal ini bisa saja terjadi karena merasa yang hadir adalah semua partai politik pendukungnya Sementara terkait kalimat pembuka yang ditujukan ke Prabowo seperti Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini Adi memiliki dua analisis Pertama, kalimat itu sengaja disampaikan Gibran karena sempat muncul Wacana Gibran akan menolak tawaran Prabowo untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024 Pernyataan itu diletakkan dalam konteks itu semua tidak benar, terang Adi Lalu, kemungkinan kedua, pernyataan Gibran itu menyeratkan satu pesan bahwa Dia akan menggaransi kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di provided by Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.